Desain saya terjual dengan harga 0,44 dolar, 0,10 dolar, 0,3 dolar, 0,25 dolar, dan seterusnya. Beginilah cara saya menghasilkan uang di internet menggunakan Shutterstock. Selamat datang di channel Miss Tutor. Terima kasih ya sudah berkunjung ke channel ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berbaik hati subscribe channel saya. Untuk teman-teman yang pertama kali berkunjung ke channel ini, channel ini saya buat untuk berbagi pengalaman terkait bagaimana cara saya menghasilkan uang dari internet menggunakan Canva, Shutterstock, dan Adobe Stock. Video hari ini saya akan membuat desain dengan tema Thank You Note yang akan dirayakan tanggal 26 Desember di US ya. Kita ke Canva, klik Create. Seperti biasa saya akan membuat Instagram Post. Saya pilih Square, ke menu Elements, ketik Brown Gradient Background, kemudian pilih Graphic. Saya akan menggunakan elemen yang ini, dan teman-teman yang menggunakan Canva gratisan bisa cari elemen yang tidak ada tanda Pro-nya. Kemudian saya akan tambahkan elemen lagi. Saya akan cari elemen kertas sobek ya. Jadi, Reap Paper. Telegraphic. Saya klik di sini. Kemudian saya akan pilih yang ini. Yang pertama tadi dihapus dulu. Diatur posisinya agar pas di lembar kerja. Kemudian tambahkan teks. Tadi kan tema eventnya yang kita cek adalah Thank You Note ya. Jadi di sini silakan ketik Thank You Note Day. Saya ganti jenis font-nya menggunakan Satisfy. Ukuran font-nya saya bikin jadi 120. Di sini teman-teman bisa lihat jarak antara kalimat yang di atas dengan yang di bawah terlalu jauh. Jadi kita ubah dulu, klik di Spacing. Kemudian di sini, silakan teman-teman kurangi. Oke. Saya tambahkan efek, Shadow. Atur transparansinya. Kemudian kita ganti warna font-nya dengan warna coklat. Tambahkan teks lagi. Di sini saya akan menambahkan kalimat ya. Ganti warna font dengan warna hitam. Jenis font diganti dengan Montserrat. Desainnya sudah jadi. Kita share. Kemudian download. File type ganti jadi JPEG. Size saya perbesar. Quality saya perbesar. Kemudian klik download. Desain ini saya akan upload ke Shutterstock. Klik upload content. Klik select multiple files. Pilih file yang tadi sudah kita download di Canva. Kemudian klik next. Klik di gambar. Image type pilih illustration. Usage tetap komersial. Untuk deskripsi, seperti biasa teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris. Saya kasih contoh deskripsi yang biasa saya gunakan ya. Kemudian untuk kategori kita pilih background. Untuk kategori yang kedua, saya pilih holidays karena ini merupakan event atau hari libur di Amerika Serikat. Kemudian untuk keyword, teman-teman silakan pilih keyword yang sudah disarankan oleh Shutterstock. Silakan pilih yang sesuai dengan desain kita. Selesai memilih, teman-teman juga bisa tambahkan di sini ya untuk keywordnya. Saya akan menambahkan nama dari eventnya. Jangan lupa tambahkan juga tanggal eventnya. Kemudian karena ini dibuat untuk Instagram, tambahkan sosial media juga. Pastikan semua sudah terisi dengan benar, kemudian silakan klik submit. Demikian video hari ini. Semoga video hari ini memberikan teman-teman inspirasi untuk membuat desain dan kemudian di-upload dan dijual di Shutterstock. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.